Dengan Albert ketika Albert lagi power-power dan lihat Hanabi poking early damage yang sangat kuat didapatkan oleh seorang Marky bahkan hampir membuat seorang Skylar bisa tumbang. Sampai menimbulkan rotasi yang dilakukan Clay karena harusnya biasanya ketika Clay menggunakan satu bahwa partnya rotasi yang dilakukan itu menuju ke arah EXP lainnya. Iya tapi ini dipaksa ya sampai harus Skylarnya di cover habis-habisan dari satu menit pertama. Dan ada fun fact by Grab dimana Biggeron Aldo dengan racikan pada season 9 dan season 10 ini memberikan hero pool terluas bersama dengan pemain-main dari Onyx. Dan jadi tentunya yang akan kita lihat juga apakah Biggeron Alpha juga akan dipaksa untuk memperluas hero pool mereka di season ini. Ini salah satunya mereka dipaksa untuk bermain dengan Hanabi dengan adanya power buff yang dimiliki. Dan itu sangat-sangat maksimal kalau bisa aku bilang. Membuktikan kenapa maksimal. Lihat posisi dari seorang Skylar yang harus pulang dan bahkan dia ada top lane sana. Ada lemon yang bergerak mencoba untuk menutup ke arah pergerakan Firnokyur. Amazing. Mencoba memberikan sedikit permainan Albert is coming. Kami lihat getokan yang dimiliki dari seorang Albert tidak berhasil menumbangkan seorang Firnokyur. Hanya memukul mundur yang tandanya keuntungan dari segi objektif akan coba didapatkan latim Ararkyur. Dan dengan area flicker yang terpaksa dikeluarkan sama Firnokyur ini jadi satu informasi yang baik untuk Ararkyur kalau mereka mau melakukan genking ke area atas. Di mana posisi dari turtle juga langsung muncul di dua menit pertama kita dan ada satu buah setup. Oke tapi di depan sana merena fokus ke arah seorang Albert. Gak ada lagi satu ball of wave dan di sisi sebaliknya bersplot. Didapatkan dari bottom lane. Membalikkan ke balik kanan. Double kill. Bahkan didapatkan seorang Albert. Firnokyur harus menjadi korban pertama. Tapi lihat di arah Firnokyur. Lemon versus Key. Mencoba untuk dipukul mundur begitu saja. Lemon masih mau lebih. Lemon is bad. Kali ini berhasil menumbangkan Key. Dan satu point kill. First dua asis adalah harga yang mahal untuk Din dari Biggator Nova. Dan bahkan dengan hanya pertukaran satu pemain yaitu Finn. Dan pemain-main dari Ararkyur mereka berhasil untuk mendapatkan objektif turtle. Dan bahkan menumbangkan empat pemain sekaligus di area rivernya. Sangat disayangkan meskipun tadi dari Finn Nokyur ya. Dia coba untuk menahan pergerakan dari seorang Lemon. Tapi posisinya Key sudah benar-benar low banget. Dan kalau kita ngeliat instant reply by Samsung Galaxy S23. Ini posisi dari Key benar-benar udah low banget. Karena dua pemain Finn dan juga Lemon udah benar-benar fokusnya. Numbangin dan misahin teamfightnya. Meskipun sudah di-pop up nomin belasnya dari seorang Key. Tapi ingat Pak Wocat. Appraiser rate itu. Kalau dipukul ke lantai. Ada orang apapun itu. Itu akan menambahkan health bar-nya. Jadi tumbang atau enggak tumbang. At least dia pukul. Mengayunkan pedangnya ke ala lantai. Itu namen darahnya. Jadi itu tadi yang berhasil dilakukan oleh seorang Albert. Dan bahkan lihat Skylar. Berhasil mencoba untuk memancing keributan. Dan Finn. Watchers for defensive. Tidak berhasil menubahkan. Di sisi sebaliknya Albert. Mencoba membuka rumput satu per satu. Agar Skylar tidak ada genking. Tidak akan ada Numen Blast juga. Setup dari pikiran Alpha agak sedikit ditahan kali ini. Mengingat. Sudah dipaksakan keluar bahkan. Tadi di area bawahnya. Sementara Fidder Airstrike. Coba untuk menangkap Karaki. Namun belum berhasil untuk ditumbangkan Oji. Oke tapi lihat. Firna. Kerwin Flecker. Klaim berhasil dapatkan. Albert seorang diri. Petri Fai bahkan sudah dikeluarkan. Di segala galang. Tapi Albert bertahan. Di sisi sebaliknya para pemain STP. Pikiran Alpha. Mereka harus kehilangan satu player. Firno Cure. Inisiasinya dilakukan bagus banget. Tapi sayang sekali. Yang di all-in adalah Albert. Memiliki power durability yang besar. Mamul Chat. It's not worth it. Karena mereka terlalu berfokus sama Albert. Garda depannya yang benar-benar ditabrak oleh Bigitra Alpha. Sementara dari Freddin sendiri. Dengan kita bisa lihat dua emblem. Yang sama dari kedua jungler. Gimana mereka bakal berfokus untuk mendapatkan. Farming-nya terlebih dahulu. Namun. Memang. Dengan adanya cooldown juga. Yang bisa diamankan oleh seorang Albert. Di sini bersama dengan seorang Max. Ini mungkin bakal jadi kunci untuk. Kedua jungler nih ya. Ya mereka bakal coba untuk paksa. Jadi garda depannya yang benar-benar kuat banget. Dan itu. Yang harus dicari caranya. Gimana caranya mereka mengubahkan Albert. Yang benar-benar strong banget di area ini depan. Masalah. Mereka gak bisa fokus sama Albert. Masalahnya. Marky-nya. Ini juga punya. Salah satu power loh. Dia punya time bomb. Kenapa aku bilang time bomb. Kalau Marky dibawa ke game. Ke lead game. Yang bisa makan Marky. Ada lemon. Tampilai fernesan. Kepulakan. Watch out. Key. Masih bisa diselamatkan. Dan Skylar. Alboxer kick out. Menurut ke arah belakang. Mereka masih motivat lebih. Oh no. Tapi Max terberangkap. A pace to run. Hampir menumbangkan Albert. Tapi ternyata disimit. Gak berhasil. Terlalu banyak dari-dari seorang Albert. Follow up damage yang sangat baik dari Clay. Membuat seorang Max. Ditumbangkan dua kali berurut-urut. Tiga kali team fight. Yang dibuka oleh RRQ dan juga Biggator Alpha. Tiga kali mereka terlalu berfokus terhadap seorang Albert. Mereka hampir menumbangkan Skylar. Tapi ingat Skylar bawa satu buah purify. Yang dimana. Kalau efek CC dari Biggator Alpha connect. Dia pencet satu buah purify. Dia langsung battle mirror image ke arah backline. Ya. Tapi ingat. Biggator Alpha. Mereka tinggal punya waktu. Tidak cukup lama. Jangan sampai Lord yang pertama. Itu bisa mendominasi. Kena lihat. Marky terlalu power. Lemon gak bisa berjahat. Split battle telah diluarkan. Untuk mempertahankan diri dia. Gini. Diada 4 lane. Para pemengen dari TPK Tron Alpha. Mereka udah mengeluarkan source kill. Untuk bisa mempertahankan. Satu buah posisi Marky yang owning. Marky tinggal butuh waktu saja. Dia harus sabar. Tidak boleh terburu-buru. Tapi Skylar tidak mau melepaskan waktu itu. Dia bener-bener juga mencoba mengejar kerta tinggalan atas god lane nya. Iya. Dan bahkan dengan. Bisa dibilang. Resource kill yang dipaksakan keluar. Dari seorang Kinu. MinBless yang hanya. Dipaksa untuk menumbangin seorang Lemon. Yang bener-bener tengy banget di area bawah. Dan bahkan dengan posisi ada tulet. Tapi ternyata Clay ngebuka lagi. Dengan satu buah day strike. All right. Tapi Albert. Kali ini. Decimate is on by it. Max. Berhasil menutup. Dominasi dari seorang Albert. Didada shutout. Lemon fans to everybody. Bahkan coba dipaksa. Watch us keluarkan for defensive. Satu buah namanya blasted. Bakal lihat. Biggest Lenalpa membalikati fight. Yang berhasil menangkannya. Perfect turtle yang harus di depan mata untuk si Mara Q kali ini. Benar-benar dipatahkan. Skylar hanya bisa memberikan satu buah spray down. Dengan blasting duet. Dan tidak melakukan clear mean di mid lane. Bahkan Lemon fans to everybody. Lemon tak takedown. Moreno berhasil menelang gelapkan sang legenda di arah tengah. Wow. Dengan tiga pemain yang tumbang dari RRQ. Kita melihat tentunya. Dimana posisi dari Clay memang membuka feather eyesight. Dan dia lagi ongoing juga untuk menyelesaikan satu buah lightning truncheon nya. Agar kopo dari clock of destiny dan juga lightning truncheon ini bakal lebih menambah dari damage magic power nya. Sementara kalau kita ngelihat dari Fredrin. Memang lagi fokus untuk ngebikin satu buah antena shield mungkin. Untuk lebih fokus dengan adanya magical attack yang bisa dikeluarkan oleh seorang Moreno disini. Tapi permasalahannya ketika feather eyesight nya di cancel dengan satu pertunuhan dari seorang key. Gak ada yang bisa untuk memberikan damage tambahan dari RRQ. Jadi posisi dari Clay benar-benar harus dijaga habis-habisan oleh teman-teman dari RRQ. Oh itu udah mulai harus diperhatikan. Cukup mengejutkan damage burst dari seorang dead end from Bogor. Membuat seorang Marky harus pulang di tengah jalan. Sedangkan kita lihat ada Moreno bersama dengan Max yang berdekatan di depan sana. Om Mucan mau nanya dong. Iya. Morena sih apa tadi? Moreno. Ini maksudnya Morena ya guys ya. Tapi kita lihat dengan ada decline lakukan oleh Sun Skylar. Memberikan waktu yang cukup banyak ke tempat pemain dan chain Biggetron Alpha untuk memberikan dorongan di tiga lane push yang berbeda. Dari segi turret RRQ hanya mengungguli dari satu turret saja. Biggetron Alpha. Dia coba untuk mengejar ketertinggalan 2.500 group yang harusnya. Itu bisa dikejar ketika team VAT yang berhasil dia menangkan kali ini. Untuk ke arah belakang ada Max di garis tepat. Tom masih didapatkan. Tapi Max, two strong. Masih bertahun. One time. Berhasil membuat pinlocknya sakratul maut. Tapi Lemon mencoba untuk melakukan sedikit sandwich. Oh RRQ tidak membuat satu pun poin untuk Biggetron Alpha. Dan bahkan membuat sound skill yang banyak. Yang keluar. Yang bahkan ketika Lord kali ini. Harusnya dua tim yang sudah all in di arah bottom lane harus reset. Kecuali mereka ingin satu buah high risk high return. Sebenarnya dari posisi dengan barian yang dikeluarkan oleh seorang Finn. Bersama dengan wall check itu hampir mendapatkan satu pemain dari Biggetron Alpha. Namun masih bisa mundur juga posisi dari Marky dan juga Finn O'Kyun. Namun ternyata Tami Konik. Oh my god Konik begitu saja. All in. Non omenon blast. No ground control dari Biggetron Alpha. Finn O'Kyun harus menggantikan posisi Soraki. Di depan sana mencoba di all in. Baru pemain ACP Biggetron Alpha. Mencoba untuk menyelamatkan posisi middle game dari Marky terlalu jauh. Lihat Deden Von Brogor. Melakukan sedikit flagging rotasi dengan burungnya. Max terperangkap. Marky ditumpangkan. Cepatkan. Ini cukup menjadi pencara untuk Biggetron Alpha. Max terperangkap dalam kadang sang raja. Desimet pun tidak bisa menumpangkan seorang Deden. Terpakan lihat. Dua poin yang mahal. No power of retribution. Didapatkan oleh RRQ. Freeload for sure. Dengan teamfight yang terpisah dimana Skylar berfokus. Untuk penumbangan Marky. Di sisi lain Max keluar dari RR rumputan sehingga terdeteksi dari Lemon. Yang udah ngeluarin split split. Langsung dipeluk sama Lemon dan akhirnya di follow up dengan sangat amat baik. Dari teman-teman RRQ. Itu yang aku bilang. Mereka harus waspadai. Dan ini ada funfake dimana. Ini adalah pertama kalinya Anabi di pick di NPL sejak season yang ketujuh. Dan mereka harus waspadai pergerakan Lemon. Untuk Biggetron Alpha. Aku udah bilang itu di sebelumnya. Dan bahkan aku udah bilang juga untuk RRQ. Follow up apapun yang dilakukan Lemon. Karena mungkin aku melihat Lemon ini adalah sosok seseorang yang punya tiga langkah. Di depan pemikiran orang biasa. Lima. Lima ya? Disukur dua boleh? Boleh. Contohnya seperti itu. Dan itu yang harus diperkirakan oleh Biggetron Alpha. Kalau Biggetron Alpha tau gimana gerak Lemon akan selanjutnya. Mungkin dia bisa meredam pergerakan dari tim RRQ. Iya. Masih bisa ditahan lah ya setidaknya. Oke. Mundur ke arah belakang. Tim fight yang kali ini. Tim LRQ di miliki Biggetron Alpha. Harusnya lebih prefer di dalam base surat. Karena kalau tidak. Tidak mungkin Biggetron Alpha bisa memenangkannya. Karena terlalu jauh untuk Marky menggapainya. Sedangkan kalau di dalam base. Marky tidak harus menggapai. Karena tim RRQ yang akan datang. Mungkin menuju ke arah depan. RRQ dikeluarkan. Mundur ke belakang. Base turun belum jadi pilihan. Tapi namenat. Blast. Blast. Blast didapetin dua. Mencoba di follow yang. Bersama dengan Moreno. Tepangkan. Dua pemain. Harus tumbang. Dibalikan kembali keadaannya. Dan itu yang aku bilang. Mereka harus team fight di dalam base. Kalau tidak. Marky tidak bisa following up. Dan kalau Marky sudah following up. Harusnya. Power dari Begetron Alpha itu. Lebih kuat Momochan. Seperti itu. Iya. Padahal Lemon udah mencoba. Untuk meng-cover pemain-main dari RRQ. Yang terkena Numan Blast. Namun damage. Dari seorang Marky. Di sini dengan Higan Bana. Begitu benar-benar sakit banget. Sehingga ngebuat pemain-main dari RRQ. Berhasil untuk di meltdown. Dua pemain hilang. Dan mau tidak mau. RRQ pun bahkan gak bisa. Untuk ngedapetin base turun di area atas. Harus respect dengan damage. Yang sudah dimiliki oleh Begetron Alpha. Mereka langsung mengambil langkah mundur. Dan perbedaannya tuh. Yang tadi udah menyentuh hampir angka 5 ribu. 5 ribu lebih bahkan. Dibayar hutang ya. Iya. Sudah mulai dicicil perlahan. Tapi pasti oleh Begetron Alpha. Apalagi. Ingat. Mereka memang ngebawa Hanabi. Tapi Hanabi ketika udah dapetin beberapa item yang dibutuhkan. Ini bakal. Mungkin lebih sakit lagi. Skylar harus benar-benar dapetin positioning yang baik banget. Untuk masuk dengan battle mirror image. Dan bahkan ngebuka satu buah blazing duetnya. Tanpa terkena efek sisi yang dimiliki oleh Begetron Alpha. Dan bahkan Momochan ingat. Ini adalah season terambisi dari Begetron Alpha. Untuk mendapatkan juara. Kenapa? Mereka mentarik semua. Yang mereka butuhkan. Mereka tarik coach yang juara. Mereka tarik Aldo yang pernah menjuara EMPL. Mereka tarik Firnokir yang pernah menjuara EMPL. Semua DNA juara Begetron Alpha ini. Benar-benar mereka akan melakukan all-in dalam season yang ke-11. No matter what gak. Peduli yang di depannya ada siapa. Mereka akan coba lawan. Itu yang harus diperhatikan ke timah Ararqiu. Ararqiu harus sadar kalau ini bukan kelinci yang biasa mereka lawan. Ini kelinci yang sudah berevolusi. Wow. Benar. Jadi perlu diperhatikan ya. Tapi... Lemon sudah membuka bush tadi di area bawah. Dan Moreno udah gak punya raw wave. Tapi Clay nih posisinya yang harus hati-hati juga Ji. Oke tapi bukan begitu saja. Permasalahannya dimana Max terperangkap di depan sana. Kamu menang kecepat untuk mencabur. Tapi lihat. Satu buah Fader Astrak berhasil menutup bergerak dari seorang Max. Hanabi in power. Kali ini gak bisa dipendung. Lemon pun langsung hilang sejenak. Lihat Hanabi di leg yang wajar. Hey. Lemon kali ini. Tidak bisa ada teamfight tapi Deden from Bogor. Menjawab jawaban atas kematian sang legenda. Sedangkan Albert tiara belakang sana harus mundur. Tidak ada power. No marquee no party. Iya. Dan bisa dibilang udah bagus banget sebenarnya dari RRQ. Mereka berhasil untuk dapetin keuntungan yang bisa dibilang. Bahkan itu gak perlu dipaksakan dari segi teamfightnya. Karena mereka berhasil ngilik Max nya duluan. Dapetin Lord nya. Meskipun Lemon harus menjadi korban. Tapi setidaknya ya. Kali ini harusnya agak sedikit bermain sahabat dari RRQ. Sembari menunggu Lord nya udah mulai ngegebrak. All right. Space nya telah dipecahkan. Undur ke belakang. Para pemainan tim Biggestron Alpha. Mencoba untuk mendapatkan satu buah poin cil. Dia ada problem. Dan di foto begitu saja. Tapi lihat. Wall Charge. Berjaga remakes. Gak mana Blast dikeluarkan. Surprise attack. Happy birthday. Moreno. Tiba-tiba menutup pergerakan dasar Skylar. Skylar ditombangin begitu saja. Membuat power dari tim RRQ. Langsung drop side. Dan para pemain dari tim Biggestron Alpha. Kembali lagi bisa mereset. Lagi dan lagi satu hal yang dilakukan Biggestron kali ini. Momo-chan. Itu menurut aku. Dia membuat. Waktu untuk Marky. Iya. Dan bahkan follow up. Set up yang dibawakan oleh. Teman-teman dari Biggestron Alpha. Ngeliat dengan Numin Blast yang dua kali di pop up juga. Sama Key di area atas. Lagi-lagi RRQ gak bisa memecahkan. Tourate base di area atas. Meskipun Tourate base di area metas sudah hilang. Tapi. Dengan flicker. Yang masih dimiliki oleh seorang Key. Ini ngebuat. Biggestron Alpha masih bisa menahan. Gebrakan yang dibawakan oleh RRQ. Menuju base dari Biggestron Alpha. Dan sebenarnya RRQ itu udah benar-benar hatam banget. Oke. Tapi kali ini Finn. Terpaksa menggunakan Walchers untuk mundur terlebih dahulu. Untungnya. Dari segi Lord muncul kembali. Dan ini ada players call dimana Skylar. Memimpin 13 ribu. Tapi Marky mencoba untuk menyusul dan menuju karal lead game. Momo-chan. Iya. Ini masih bisa dikejar sih sama seorang Marky. Apalagi sekarang perbedaan networknya. Mulai mengecil. Di minute ke-16 kali ini. Menjadi 2,4K itu dari sekitar 5 ribuan. Dipegang diungguli oleh RRQ. Seperti yang tadi aku udah bahas. RRQ memang sebenarnya udah peka. Dengan set up inisiasi Numion Blast yang dibuka sama Key. Dan mereka berusaha untuk kabur dari situ. Tapi ternyata. Flicker. Yang dikombokan oleh Key. Ini ngebuat RRQ. Tentunya mereka gak bisa mudah untuk masuk. Langsung end base ke arah teman-teman dari BK Trong Alpha. Iya. Dan buat kalian semua yang di rumah yang pengen nonton. Kayak Sobat Mobile Legends yang ada di MPL Arena. Kalian bisa langsung beli tiketnya. Hanya dibeli-beli. Scan aja di bawah ini. Jangan sampai kehabisan. Dan nonton tim idola kalian secara langsung. Ya. Jangan lupa ya guys ya. Scannya di bawah ini. Tapi melihat adanya Finn. Yang mencoba untuk memberikan sebuah ruang. Untuk seorang Skylar bersinar. Ini adalah satu buah titik. Dimana anti si sapi yang dilakukan RRQ. Ketika dia ditumbangkan dalam team fight. Mereka masih punya laning yang terdorong. Dan satu hal lagi memocat. Ini membuat seorang Hanabi nya. Tidak bisa melakukan rotasi dengan cepat. Lihat. Bating yang dilakukan di arah bottom lane. Berhasil dimakan oleh seorang Marky. Dan Lord nya dicicil sampai setengah. Team fight nya bakal coba di pecah. Belah. Dan itu dia. RRQ akan mencoba membuat distraksi. Bagaimana caranya. Lemon mencoba memotong cara belakang. Para pemain dari si Pinky Trenafa. Backster tinggal di depan sana. Tidak ada power. Hammer berhasil menangkap. Lemon dapetin satu dan dua hilang. Ini pencoba. Ini pencara untuk Biggest on alpha. Ditutup ternyata Moreno hilang juga OG. Moreno pun menjadi korban ketiga. Tiga korban. Yang telah dilumat abis oleh tim RRQ. Tapi RRQ harus mendorong. Tiga wave yang berbeda. Sedangkan Lemon bakal coba di all in begitu saja. Dan dia hilang. Wancang keblekar. Whitfield berhasil menonton Barki. Topline nya terdorong. Superbillionnya masuk. Dan ini akan menjadi camp pertama untuk tim RRQ. RRQ dengan permainan.